Persemayan bibit semangka harus bebas dari hama dan penyakit dan harus sehat dengan usia minimal 8 hari setelah semai untuk ditanam Penanaman sebaiknya dilakukan di sore hari agar cuaca tidak terlalu terik panas Dengan cara memindahkan secara hati-hati agar-akar dan bagian lainnya tidak rusak atau cacat Jangan menanam semayan yang terlalu dalam Tanam kurang lebih sedalam 8 sampai 10 cm Cukup agar-akarnya tertanam dengan kuat At tanaman berumur 1 sampai 7 hari setelah tanam Perlu dilakukan penyiraman minimal 1 hari sekali Serta dilakukan pemubukan di usia 7 hari setelah tanam Lakukan juga penyemprotan menggunakan insektisida dan fungisida dengan dosis yang ringan Untuk mencegah dan menanggulangi hama dan penyakit yang berpotensi menyerang Lakukan juga penyulaman agar populasi tanaman lengkap Saat tanaman berumur 2 minggu lakukan pemubukan susulan Menggunakan pupuk NPK dan ZA dengan cara dikocorkan di antara lubang tanaman Serta lakukan penyemprotan secara rutin untuk mencegah serangan hama dan penyakit Lakukan juga pemangkasan yang mana patang yang dipangkas adalah setiap patang di ruas kelima Pangkas juga tunas-tunas samping yang tumbuh Dan jaga 3 jabang samping Lakukan penyihangan dengan rutin setidaknya setiap 1 minggu sekali Untuk menjaga tanaman tidak terganggu oleh kulma Saat menginjak masa generatif kurangi penyiraman ketika bakal bunga akan muncul Untuk menjaga proses penyerbukan dan ketika buah sudah mulai tumbuh Fase generatif pada tanaman semangka ditandai dengan kemunculan bunga jantan dan bunga betina Yang mana yang kita sebut dengan proses penyerbukan Proses penyerbukan ini dilakukan dengan cara mengambil serbuk sari pada bunga jantan Tanaman jantan dan dioleskan kepada bunga betina Yang mana proses ini dilakukan di pagi hari Mulai jam 6 dan maksimal jam 10 siang Lakukan proses perkawinan setiap hari Di mana masih ditemui adanya bunga betina yang keluar Hingga dirasa bakal buah yang terbentuk sudah mencukupi Di saat musim hujan Proses untuk terjadinya penyerbukan sangat rendah Karena adanya cuaca hujan Curah hujan yang tinggi akan mengganggu proses penyerbukan Penggunaan bantuan serangga seperti lebah Dapat membantu meningkatkan keberhasilan dalam proses penyerbukan ini Proses penyerbukan yang berhasil akan ditandai dengan munculnya bakal buah Yang berbentuk bulat seperti kelereng Bakal buah ini tiap hari akan berkembang dan menjadi besar Sehingga perlu dilakukan pemupukan susulan menggunakan NPK dan KCL Pada fase ini Proses pembesaran buah Dengan memacu pemupukan Menggunakan dosis pemupukan yang tepat Yaitu dengan mengurangi unsur nitrogen Dan menambah unsur pospat dan kalium Serta unsur mineral seperti kalsium, boron, dan magnesium Sangat penting untuk dilakukan Serta menjaga kondisi tanah agar selalu lembab Agar proses penyerapan unsur hara Pada pembesaran buah tidak menjadi terganggu Lakukan pula penyemprotan secara rutin Minimal 3 hari sekali Dengan menggunakan insektisida dan fungisida Yang sudah direkomendasi Untuk mencegah dan mengendalikan Hama serta penyakit Yang berpotensi menyerang tanaman semangka Lakukan terus penyiangan Agar tanaman dalam kondisi bersih Dan tidak terganggu oleh keberadaan kulma Yang akan menjadi sarang, hama, dan penyakit Serta lakukan pula pemupukan Untuk terakhir kali di usia 50 hari setelah tanam Menggunakan pupuk NPK Dengan kandungan pospat dan kalium yang tinggi Agar terbentuk bakal buah yang menjadi besar Serta memiliki popot yang berat Dan memiliki ukuran yang sangat besar Untuk menjaga kelembapan tanah Anda dapat menyiram sekurang-kurangnya 4-5 hari sekali Jika musim hujan datang Atau lakukan setidaknya setiap hari sekali Jika Anda menggunakan tanah yang berpasir Atau cuaca menjadi kering Terima kasih telah menonton! 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 pada usia 55-60 hari setelah tanam jika ditanam pada dataran rendah serta usia 65-7 hari jika ditanam di dataran tinggi hal ini terjadi karena di dataran rendah rata-rata cuaca yang begitu terik dan panas membuat proses berkembang biakan semangka menjadi lebih cepat dibandingkan dataran tinggi buah semangka yang siap panen adalah buah semangka yang telah matang dengan ciri-ciri warna kulit buah yang memudar serta sulur yang ada di pangkal tangkai buah mulai mengecil dan mengeras serta agak mengering pemanenan sebaiknya dilakukan setelah embun kering yaitu sekitar pukul 9 pagi dan ditandai dengan cuaca kondisi yang cerah serta tidak turun hujan agar buah yang sudah dipanen tidak mudah busuk basah dan tidak mudah rusak petiklah buah semangka beserta tangkainya agar dapat disimpan dalam waktu yang lebih lama semangka yang telah siap untuk dipanen juga biasanya memiliki ciri-ciri khusus seperti daun buah sudah mulai layu serta bila dipukul berbunyi suara yang berat pada buah semangkanya proses pemanenan buah semangka dilakukan sebanyak 1 sampai maksimal 3 kali pemanenan pertama dilakukan dengan cara mengambil buah yang berukuran besar dan menyisakan buah yang berukuran sedang dan berukuran kecil setelah interval waktu kira-kira 10 hari maka buah yang kecil dan yang sedang yang disisakan ini akan menjadi besar dan bisa dipanen yang kedua sampai yang terakhir mohon subscribe like comment and share